Kamu kok jualan terus sih? Sebagai penjual online atau UMKM, kita tentu sering mendengarkan kata-kata atau mungkin jibiran seperti itu ya. Nah, gimana cara mengatasi hal tersebut? Kita akan bahas di video kali ini. Hai, nama saya Syawandras dari socialmediamarketer.it sempat kita belajar seputar pemasaran di media sosial. Jadi seperti topik kita hari ini adalah gimana caranya kita itu bisa belajar ya sebuah teknik pemasaran yang orang itu malah suka untuk melihat promosi kita atau biasa dikenal dengan cover selling atau depo writing. Dan kita juga akan bahas contoh-contohnya yang praktikal banget agar kamu juga bisa langsung praktek setelah nonton video ini. Jadi langsung saja saya share slide-nya buat kamu ya. adalah sebenarnya cover selling ini apa sih? Atau yang biasa dikenal di warga TikTok ya yang ramai itu namanya kepo writing ya. Jadi yang jadi menarik teman-teman cover selling atau kepo writing ini sebenarnya sebuah ilmu yang tidak ditemukan di Wikipedia ya atau ya bisa dibilang secara harfiah itu tidak ada ya. Namun ya teknik cover selling ini sering kita temui dan dipakai di Indonesia. Dan kenapa cover selling ini ampuh? Karena orang Indonesia ya ataupun semua orang itu tidak suka ketika melihat promosi atau kita jualan terus-menerus. Apalagi kita bukan jualan di tempatnya gitu kan dimana mayoritas kita itu jualan di media sosial. Dimana orang masuk ke media sosial bukan untuk membeli sesuatu tapi mereka ingin mencari hiburan. Nah wajar saja kalau misalkan kita menjual sesuatu orang merasa tidak nyaman gitu kan. Nah jadi ya teknik ini kamu bisa pakai di media sosial kamu ya. Nah cover selling ini apa sih? Kalau bahas terjemahan bahasa Inggrisnya teman-teman cover itu artinya tersembunyi. Selling artinya penjualan. Jadi ya bisa dibilang cover sellingnya adalah cara jualan secara tersembunyi atau terselubung. Nah sebelum kamu menulis cover selling ada beberapa syarat yang harus kamu patuhi nih. Jadi ada yang harus kamu lakukan gitu kan. Yang pertama sebuah cover selling itu harus memberikan efek penasaran. Jadi dalam kamu menulis suatu kata-kata suatu kata-kata promosi pastikan kata-kata kamu ini memberikan efek penasaran sehingga orang ini mau membaca lebih lanjut dan orang ini merasa kepo ya. Ini apa sih maksudnya gitu ya. Lalu yang kedua tidak memberikan penawaran secara langsung. Jadi bisa dibilang cover selling ini berbeda dengan copywriting dimana kalau copywriting itu memberikan penawaran secara langsung. Sementara cover selling ini penawaran adalah sesuatu yang haram. teman-teman dan nggak boleh dilakukan ya. Yang ketiga tidak ada kalimat perintah atau tanda seru atau ajak yang bertindak. Jadi ini nggak boleh gitu kan. Dimana ya juga berbeda dengan copywriting ya. Copywriting harus ada tanda seru ya. Harus ada ajak yang bertindak ya. Karena memujuk orang melakukan sesuatu. Sementara cover selling itu nggak boleh. Mana kalimat perintah ya. Yang keempat nggak ada nomor handphone atau harga ya. Jadi nggak boleh juga ya. Walaupun sebenarnya bisa tapi cara mainnya berbeda gitu ya. Lalu ada emosi di dalamnya. Dan yang keenam kata-katanya ambislu. Nah ini adalah enam syarat yang harus kamu patuhi sebelum kamu nanti menulis cover selling ya. Nah ada beberapa pola yang bisa teman-teman disini langsung pakai di dalam cover selling teman-teman. Nah pola-polanya itu ada lima disini. Yang pertama pola yang alhamdulillah gitu ya. Itu paling sering dipakai ya. Lalu akhirnya aku bisa apa gitu ya. Lalu bersyukur banget. Lalu oh jadi gini toh caranya. Dan yang kelima wah ternyata ya. Agar teman-teman lebih dapet gambarannya. Ini saya kasih beberapa contoh yang bisa kamu praktekkan. Misalkan disini kita ingin jualan produk makanan gitu ya. Contoh pola alhamdulillah seperti ini. Alhamdulillah akhirnya aku nemuin camilan gurih yang manisnya pas banget. Cocok banget sih untuk pekerja kantoran kayak kuih. Nah ini adalah contoh pola alhamdulillah jika produknya makanan. Ini bisa kamu pakai tapi kembali lagi ke produk dan buyer personanya ya. Jadi dalam menu cover selling itu juga ya meskipun teman-teman melihat contohnya seperti ini. Ya kita nggak bisa langsung copy paste dan kita pakai di pemasaran kita. Kita juga harus sesuaikan dengan produk kita. Karena ya masing-masing produk pasti punya kelebihannya masing-masing. Dan kelebihan itulah yang bisa kamu jadikan cover sellingnya ya. Lalu yang kedua contoh pola akhirnya aku bisa. Jadi misalkan ini case-nya kita juga jualan produk makanan lagi. Contohnya seperti ini. Akhirnya aku bisa nyamil siang tanpa perlu kau aja gendut. Nah ini jika USP atau unique selling point teman-teman adalah camilan yang nggak membuat orang gendut. Cover selling seperti ini bisa kamu pakai. Namun tetap kembali lagi ya ke unique selling point kita ya. Lalu pola yang ketiga adalah pola bersyukur banget ya. Jadi pola ini mirip seperti yang pola alhamdulillah di awal ya. Di mana contohnya seperti ini. Bersyukur banget siang ini bisa makan sehat ala selegram. Nah tentu kalau teman-teman perhatikan dari tiga contoh di awal. Di mana semua syaratnya terpenuhi kan. Memberikan efek penasaran. Kita nggak memberikan ajakan atau tindakan atau penawaran tertentu. Sehingga orang malah merasa kita seperti semacam kayak kita curhat aja gitu kan. Kita memberikan curhat hati kita. Tapi tetap di kalimat kita. Kita nggak menjelaskan apapun. Nah karena orang membaca itu dan orang nggak menerima penjelasan apapun. Akhirnya orang merasa penasarannya. Ini orang maksudnya apa sih? Nah ketika mereka penasaran dan mereka tanya. Itu produknya apa? Itu makanan seperti apa? Baru kamu jelaskan. Oh ini makanan seperti itu. Jadi memang berbeda kan. Dan kenapa teknik ini ampu? Karena kita nggak memberikan penawaran. Orang itu malah happy ya. Orang itu malah senang ketika mereka melihat penawaran seperti ini ya. Contoh pola yang ketiga. Pola yang seperti ini ya. Oh jadi gini tuh caranya. Contoh misalkan jual produk makanan lagi. Oh jadi ini tuh rasanya makanan yang kemarin viral di top. Yang pertama kita nggak menjelaskan makanan yang viral itu makanan apa gitu kan. Lalu kita juga nggak menjelaskan rasanya gimana. Jadi ya ambigu gitu kan. Dan mungkin agak teman-teman kalau melihat agak-agak nggak jelas gitu ya. Tapi karena nggak jelas seperti ini. Orang itu suka gitu kan. Dan orang itu pengen menceritakan lebih lanjut. Ini maksudnya apa sih? Jadi ini pola cover selling yang bisa kamu pakai ya. Lalu pola yang terakhir adalah pola water nyata gitu kan. Misalkan di case ini kita ingin jualan webinar strategi memasarkan makanan lewat online. Contoh. Wah ternyata kalau mau laris jualan makanan lewat online itu nggak cuma ikut grip atau gojek aja ya. Untung kemarin dapat kesempatan webinar bareng para maska. Nah jadi kalau teman-teman lihat. Lima pola tersebut itu bisa kamu pakai. Tapi tetap syaratnya harus penuhi ya. Memberikan efek penasaran. Nggak memberikan penawaran secara langsung. Nggak ada ajakan bertindak. Dan lain sebagainya. Jadi saat kamu memenuhi syarat-syarat tersebut. Kamu bisa menggunakan cover selling untuk penawaran kamu. Tapi intinya adalah sebuah cover selling itu memang sangat berbeda dengan copywriting. Dimana kita nggak memberikan penawaran secara langsung. Dan tujuan akhirnya adalah membuat orang penasaran. Ketika mereka sudah penasaran. Mereka akan tanya ke kamu sendiri. Baru kamu jelaskan penawaran atau produk atau jasa yang kamu jual ya. Jadi ini adalah lima pola cover selling yang bisa kamu pakai. Dan langsung kamu aplikasikan di penawaran kamu ya. Di promosi media sosial kamu. Namun tetap pastikan harus disesuaikan dengan kelebihan atau keunikan produk dan jasa kamu. Jadi itu aja di video kali ini teman-teman. Semoga teman-teman dapat bayangan ya. Ternyata cover selling atau kepo writing yang sering dibahas gitu ya. Yang sering viral di TikTok itu seperti ini. Nah, buat teman-teman yang mau belajar pemasaran ya di media sosial. Teman-teman pastikan teman-teman juga subscribe channel ini ya. Dan nyalakan loncengnya. Agar kamu nggak ketinggalan konten-konten lainnya. Seputar gimana caranya kita memasarkan produk kita lewat sosial. Ya, itu aja dari saya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.